Hai sebelum mulai subscribe dulu ya karena subscribe itu gratis Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba kembali ya seperti biasa di channel YouTube tutorial bikin kuehi dunia supriyapi kali ini saya akan membuat kembali bolu kukus insyaallah kalau mekar ya mudah-mudahan mekar lapasi 125 gram teman saya SP kita memakai setengah senoknya aja telur satu butir pemiksa ya telurnya mie cukup ekonomis ya garam setengah sendok teh ya kemudian saya memakai esen warna coklat pemiksa ya dan jangan lupa dengan tepung terigu ya 125 gram Oke kita akan menggilingnya Oke dan ini air putih ya seperti biasa kita memakai tekaran senok pemiksa ya nanti kita lihat aja berapa sendok semuanya ya Oke akan kita mixer ya 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 selamat menikmati selamat menikmati kita memakai satu gongkus saja kita cocok kembali pengis saya sampai putih mengental selamat menikmati 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 ini tidak jatuh kami saya kita masukkan air ya tiga senok makan masukkan tepung cerigunya sedikit dulu kami saya selamat menikmati lalu senok makan ya kita masukkan dua senok makan kita masukkan setengah bagian dari tepung terigu yang sisa ya selamat menikmati lalu kita masukkan kembali airnya sebanyak dua senok makan saja nanti kalau misalkan tekstur adenannya masih kurang pas ya kita bisa termakan air kembali ya maaf kameranya ngeblur ya kita masukkan ke bagian dari tepung terigu yang tadi ya jadi sudah masuk semuanya mixer melepaskan ya lalu ya Masih belum ya Kita masukkan kembali air Kita kosong dengan kita Kita sisihkan sedikit saja untuk toping Yang warna coklat Kita masukkan ke dalam Kertas cup Masukkan satu persatu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini satu telur ya Menjadi beberapa kue Kita lihat hasilnya Yang ini kita kasih rasa coklat Atau dengan pasta coklat Maksudnya ya Secukupnya saja Kita masukkan air ya Sedikit saja Secukupnya saja Agar jangan terlalu kental Sampai tercampur rata Masih kurang ya Akhirnya kita masukkan kembali Akhirnya kita masukkan kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan menonton! Tambahan menonton! Sudah panas pandan ya Terima kasih telah menonton! lagi pengisiannya dengan sisa tadi ya masukkan ke dalam kertas kertas oke hmm oke karena ini sisa yang coklatnya kita akan masukkan aja bagi pada mau bajir kita kukus misalnya kita masukkan sajalah oke dibuang sayang ini kita ambil putihnya ini sebagian kita biarkan polos ya nah ini sisanya kami saya kita kukus semuanya ini hasilnya mohon maaf bila kurang memuaskannya apa adanya ini cuma dikukus selama 7 menit karena memakai penyak yang besar ini menjadi 12 13 bagian yang satu 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 pakai coklat jadi kita kasih topping selai aja ya kita kasih hiasan karena mengkarnya tidak tidak mekar ya seperti bol kukus yang saya bikin mungkin ini pengadu daripada cara kita mengaduk adonan bisa jadi karena tidak pas mungkin ya kita kasih aja topping selai kita jikcak aja topping selainya kalau misalnya oke ini udah sedikit kita keluarkan oke oke amat ya biar kali ini kue saya tidak mekar pemirsa ya karena seperti yang sudah-sudah biasanya mekar pemirsa ya mungkin kuenya lagi galau kali ya agak semurut sedikit yang penting kue nya enak pemirsa ya apa 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 oke kita kasih aja kemanis ya kemanis ya agar anak-anak lihat itu tertarik ya oke oke kita kita nah ini agak berlepotan ya ke dokternya nah harus hati-hati pengirsa ya kita juga kalau menaruh apa biasanya harus diperhatikan ya oke 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 udah jadi 12 kue ya ini satu yang tadi sisanya yang rasa coklat yang untuk tepingnya pemisah ya karena tadi sisa daripada sisa kita kukus aja ya kita lihat hasilnya ya kan bisa Hai nah ini dia ya seperti ini Oke ini lembut ya ini rasa coklatnya kecil banget ya karena memang coklat aja ya rasanya coklat nyoklat banget Oke ini lah hasilnya pemisah ya baru kukus dengan telur satu butir ya cukup ekonomi secara pembuatannya juga mudah walaupun tidak ngekar tapi kalau kuahnya cukup enak pemisah ya kita kasih topping aja selai strawberry ya oke mohon untuk diklik share comment like and subscribe pemisah ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke 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 Terima kasih.